Kebakaran menghanguskan sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Kabupaten Pekalongan Senin lalu. Kebakaran diduga kuat akibat pembakaran lilin batik saat proses produksi berlangsung. Asap hitam pekat membumbung tinggi sempat rekam ponsel warga dari kebakaran hebat di sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Senin Sian. Rumah milik Saiful Wafa terbakar saat para pekerja memulai aktivitas memproduksi batik di bagian belakang rumah. Belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun dugaan kuat api muncul akibat pembakaran malam atau lilin batik. Kronologi awalnya belum tahu karena saya dari dalam rumah sini itu dari atas kepulangan tetap ditambah. Terus saya keluar dan lihat ke sebelah ternyata kebakaran, kendaraan langsung tak keluarkan semua. Termasuk gas LPG tak keluarkan, ranting-ranting yang dekat dengan api tak potong. Api akhirnya berhasil dijinakan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Pekalongan dikerahkan. Kobaran api melalap habis satu rumah yang dijadikan tempat produksi batik dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.